Nah oke guys Just judul dan request yang dari kalian Saya membagikan tutorial lagi Bagaimana sih cara membuat jeluk Efek bayangan Yang lagi viral di tiktok itu Nah tentunya kita menggunakan Aplikasi Aliqmotion Nah Untuk bahan-bahannya atau komentar lainnya Kalian bisa dapatkan di link deskripsi video ini Nah untuk hasil video yang kita buat nanti Akan saya pergi nanti Nah hasilnya kurang lebih saya pergi nanti Nah baik kalian yang kepadanya dengan tutorialnya Saya sarankan videonya jangan di skip-skip Supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya Nah sebelum lanjutkan tutorialnya Mari kita bawa channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe Supaya channel ini lebih berkempang ke depannya Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita buka aplikasi Elitemotionnya Let's go Oke saya sudah berada di aplikasi Elitemotionnya Langsung saja kita tap icon plus Lalu untuk settingannya kalian buat seperti ini Untuk aspirasinya kalian susahkan aja dengan foto kalian Rosulasi 1080p Frame rate 30fps Latar belakang hitam Langsung saja kita klik yang buat projek Nah di karenakan saya sudah membuat projeknya Projeknya saya buka ya guys ya Nah yang ini Nah untuk adenya juga saya sudah masukkan Untuk detik-detik bitnya juga saya sudah tandai Untuk adenya atau detik-detik bitnya Kalian bisa dapatkan di link deskripsi video ini Nah jika sudah kita masukkan satu buah foto terlebih dahulu Lalu kita pergeser ke bagian detik 0.02.29 Tiap lagi ke frame Selamat di bagian akhirnya Seperti ini Lalu ke frame yang pertama Kita perkecil fotonya Kira-kira 100 piksel Atau 100px Nah kira-kira segini Lalu kita pergeser ke bagian Tanda ke 2 Kita Perkecil kira-kira Segini lah ya Nah jika sudah Kita masuk ke bagian kurva Lalu kita beri kurvanya seperti ini Jika sudah kita pergeser ke bagian sini Lalu kita beri juga kurvanya seperti ini Hasilnya akan seperti ini Jika sudah kita kembali Kembali lagi kembali Lalu kita potong-potong terlebih dahulu Potong ini Sesudah yang tandanya Kita potong-potong dulu Nah jika sudah kita pergi ke bagian awal Kita masuk ke bagian efek Tambahkan efek Lalu kita tambahkan efek Yang dibayar move transform Kita pilih yang ngomong-ngambing Atau silet Lalu kita setting Nah dibayar sudutnya ini Kita pakai yang 90 derajat Di bagian frekuensi Tidak usah kita ubah Dibayar magnitude-nya Kita ubah terlebih dahulu Tab keyframe Tarik dibayar awal Eh Tarik dibayar akhir Tab lagi Lalu kita ubah magnitude-nya Menjadi 250C Tarik dibayar paling awal Lalu kita buat kurvanya Seperti ini Jika sudah kita kembali Kembali lagi Kita masuk ke bagian efek Tambahkan efek Kita tambahkan efek Yang di bagian blur Kita pilih yang burang berang Atau masih blur Lalu kita setting Nah dibayar tunenya Kita pakai yang Yang ini kita pakai Yang 1,70C Supaya terlihat bagus Nah seperti ini Jika sudah kita kembali Kita masuk ke bagian efek Tambahkan efek Lalu kita tambahkan efek Yang di bagian warna dan cahaya Kita pilih yang paparan atau lama Lalu kita setting Nah dibayar exposure-nya Kita pergi ke bagian tengah-tengah Tengah-tengah fotonya terlebih dahulu Tab keyframe Dibayar tengah-tengah fotonya Sama dibayar awal Lalu dibayar awal ini Kita buat exposure-nya menjadi Dibayar 1,30C Tengah di bagian paling awal Lalu dibayar sini Kita tidak usah Kita kasih kurva Jika sudah kita kembali Kembali lagi Oh kita klik dulu fotonya Lalu kita masuk ke bagian efek Kita klik titik 3 di bawah ini Kita klik salib Jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita template efeknya Dibayar sini Nah dibayar efek burang geraknya Kita setting dulu Seperti ini Kita menjadi 0,30 Kita kembali Lalu kita masuk ke bagian efek Kita klik efek peaparan Lalu kurvanya kita buat Seperti ini Tadi kan kita tidak menggunakan kurva Jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita pilih efek Kita klik titik 3 di bawah ini Kita klik salib efek Jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita template efeknya Dibagian potongan selanjutnya Nah hasilnya kurang lebih Seperti ini Kurang lebih seperti itu Jika sudah kita paskan Dibagian Dibagian tanda ini Lalu kita masukkan Satu buah foto lagi Yang mau kita edit Lalu foto ini Kita paskan Dibagian detik 05.12 Kita buang main kirinya Kita masukkan lagi Satu buah foto Di sini saya menggunakan Foto dari instagramnya Hollanda Ya cuya Lalu foto ini Sesuaikan dengan detik 07.06 Kita buang main kiri Kanannya Kita masukkan lagi Satu buah foto Lalu kita paskan Dibagian detik 09.01 Kita masukkan lagi Satu buah foto Lalu foto ini kita paskan Dibagian detik 10.26 Kita buang main kanannya Kita masukkan lagi Satu buah foto Cuy Kan dibagian sini Fotonya Kurang besar Cuy Kita biarkan Sebesarkan Supaya hasilnya Tidak bocor Lalu kita paskan Dibagian detik 12.20 Kita buang main kanannya Lalu kita paskan Dibagian sini Kita masukkan lagi Satu buah foto Lalu foto ini Kita sesuai Dibagian detik 0 14.14 Lalu kita masukkan lagi Satu buah foto Nah untuk foto Untuk foto ini Kita berpanjang Sampai dibagian detik 16.08 Kita buang main kanannya Nah Kita masukkan lagi Satu buah foto Cuy Nah seperti ini Lalu foto ini Kita sesuai Kena jadingan Audionya Kita buang main kanannya Lalu foto ini Kita klik terlebih dahulu Kita masukkan Move transform Lalu kita klik Yang penenjim yang ini Kita tap keyframe Taruh di bagian paling awal Tap lagi Taruh di bagian paling akhir Nah di bagian penanda akhir ini Kita perkecil Fotonya kira-kira Segini dah ya Jika sudah kita Kembali kembali lagi Lalu untuk potongan Yang ini Kita potong-potong Terlebih dahulu Sesuai dengan tandanya Jika sudah kita pergi Ke bagian Awal Lalu kita klik Potongan yang kedua Kita Potongan yang kedua Cuy Kita klik Lalu kita masuk ke Ben effect Kita klik tiga di bawah ini Lalu kita klik solid effect Jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita tempel effectnya Di bagian Potongan Mulai dari Di dedik 16.08 Kita tempel effectnya Sampai Di bagian akhir Cuy Intinya untuk foto yang tiga Yang ini Cuy Yang ini Hasilnya kurang lebih Seperti itu Jika sudah kita Pergi ke BN depan Lalu kita masukkan Shape kotak Seperti ini Kita berbesar aja Sehingga menutupi layarnya Lalu foto ini Shape ini Kita berbasang Sampai di akhir durasi Kita masuk ke Ben effect Tambahkan effect Lalu kita tambahkan Effect yang di bagian Lainnya Kita pilih yang Sali latar belakang Nah jika sudah Kita kembali Kita masuk ke Ben effect Tambahkan effect Kita tambahkan effect Yang di bagian Procedural Kita pilih yang Bintang sederhana Lalu kita klik Yang maju Hasilnya Seperti ini Hasilnya kurang lebih Seperti itu Juga Kembali Kembali Lagi Nah di bagian Sini Kalian simak Dengan baik Sekarang Untuk potongan Yang di bagian Dari 03 Dari 08 Kita Bagi dua Dulu Seperti ini Sesuai dengan Tandanya Nah seperti ini Lalu untuk potongan Selanjutnya Kita bagi dua Seperti ini Lalu kita Sesuaikan dengan Data letaknya Kita rapikan Data letaknya Kalian bagi Bagi aja Nah jika sudah Kalian Potong Seperti tadi Sekarang kita pergi Ke bagian depan Nah di bagian Potongan Potongan Yang ini Lalu kita Kita masuk Kebed Efek Tambahkan Efek Kita tambahkan Efek Yang di bagian Di situasi Orop Kita pilih Yang Obin Atatiles Lalu kita Setting Nah kita Aktifkan Mirror Jika sudah Kita kembali Kita masuk Kebed Efek Tambahkan Efek Lalu kita Tambahkan Efek Yang di bagian Transform Kita pilih Yang Omong Ambing Atau Silek Efek Yang ini Lalu kita Setting Nah di bagian Sudutnya Kita Ubah menjadi 90 derajat Terlebih dahulu Frekuensi Kita ubah menjadi E6.0 Lalu di bagian Magnitude Kita ubah Terlebih dahulu Tab ke Frame Tab Di bagian Awal Tab lagi Kita ubah Magnitude Menjadi 200 Lalu kita Biar Kurvanya Seperti Ini Jika Sudah Kita Kembali Lalu kita Klik Tiga Di atas Yang Ini Kita Klik Lalu Kita Klik Gandakan Untuk Efek Komong Ambing Paling Bawah Kita Klik Untuk Sudutnya Kita Ubah Terlebih Dahulu Menjadi 180 Kita Menjadi 180 Untuk Frekuensinya Kita Menjadi E16.00 Altament Token Hasilnya Seperti Ini Jika Sudah Kita Kembali Kita Masuk Kembali Tambah Kembali Kita Tambah Kembali Yang Dimayang Blur Kita Pilih Yang Kurang Berak Atau Masih Blur Lalu Kita Setting Untuk Tunnya Kita Pake Yang 0,20 Jika Sudah Kita Kembali Kita Mas Kembali Kembali Tambah Kita Tambahkan Efek Yang Dibayang Warna Dan Cahaya Kita Pilih Yang Baparan Atau Lalu Kita Setting Nah Dibayang Exposure Kita Bergeser Duduk Kita Dibayang Tengah Tengah Fotonya Tab Cap Frame Dibayang Sini Sama Dibayang Awal Lalu Dibayang Awal Ini Kita Menjadi 1.0 Kita Tar Dibayang Dibayang Paling Awal Lalu Kita Baru Recover Seperti Ini Cuk Jika Sudah Kita Kembali Kembali Lagi Kita Masuk Ke Van Effect Tambahkan Effect Lalu Kita Tambahkan Effect Yang Dibayang Distorsi Or Kita Pilih Turbulent Displace Lalu Kita Setting Nah Dibayang Effect Turbulent Displace Kita Klik Lalu Kita Bergeser Ke Bayang Offset Untuk Offset Nya Kita Menjadi 60 Dibayang Kekotannya Kita Menjadi 0.150 Tab Ke Frame Tart Dibayang Paling Awal Lalu Tab Lagi Kita Kekotannya Menjadi 0 Tart Dibayang Paling Akhir Lalu Kita Biar Kurvanya Seperti Ini Jika Sudah Kita Kembali Lalu Dibayang App Polisinya Kita Menjadi M4.0 Lalu Dibayang Lampang Ini Kita Klik Yang X Nah Dibayang Skalanya Kita Klik Tab Ke Frame Tart Dibayang Paling Awal Tart Dibayang Paling Awal Tab Lagi Lalu Kita Ubah Skalanya Menjadi Satu Tart Jika Sudah Kita Scroll Ke Baya 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 Untuk Oktav Kita Menjadi Satu Jika Sudah Kita Kembali Kita Masuk Ke Baya Effect Lalu Kita Klik Tiga Di Bawah Ini Kita Klik Sali Effect Jika Sudah Kita Kembali Kembali Lagi Lalu Kita Cari Di Baya Foto Yang Kecil Yang Ini Yang Ini Lalu Kita Tempel Lalu Kita Cari Lagi Di Nah Jika Sudah Kalian Tempel Effect Sekarang Kita Pergi Ke Baya Depan Oke Bagian Sini Nah Di Baya Potongan Yang Pertama Yang Ini Kita Klik Lalu Kita Masuk Ke Baya Move Transform Lagi Baya Sini Kita Membuat Effect Bayangannya Lalu Di Baya Geser Ini Tap K Frame Di Baya Awal Lalu Kita Bergeser Ke Baya Tanda Berikut Kita Geser Potongan Seperti Ke Baya Kanan Kita Bergeser Lagi Kita Geser Potongan Ke Baya Kiri Otomatis Kita Mendapatkan Key Frame Jika Sudah Kita Bergeser Lagi Tandanya Kita Geser Potongan Ke Baya Kanan Yang Ini Kita Bergeser Ke Bagian Kiri Nah Hasilnya Seperti Ini Akan Bergeser Kiri Kanan Kiri Kanan Jika Sudah Kita Beri Kurvanya Seperti Ini Ke Baya Atas Yang Ini Ke Baya Atas Juga Yang Ini Ke Baya Atas Yang Ini Seperti Ini Kurvanya Seperti Jika Sudah Kita Kembali Kembali Lagi Kembali Lalu Dibayam Potongan Selanjutnya Juga Sama Tap Key Frame Dibayam Awal Lalu Kita Bergeser Ke Baya Tanda Berikutnya Kita Geser Potongan Ke Baya Kanan Yang Ini Ke Baya Kiri Yang Ini Ke Kanan Intinya Kanan Kiri Kanan Kiri Sejarah Selang Selang Jangan Lupa Kalian Kasih Kurvanya Untuk Kurvanya Kita Pakai Yang Ke Baya Atas Seperti Nah Kalian Aplikasikan Saya Semua Potongan Potongan Nanti Saya Perlihat Hasil Nah Saya Skip Ya Oke Guys Jika Sudah Kalian Seperti Tadi Sekarang Kita Cek Dulu Hasilnya Nah Hasilnya Kurang Lebih Seperti Cucu Jika Sudah Kita Klik Potongan Yang Pertama Yang Kita Geser Geser Tadi Nah Potongannya Yang Yang Panjang Yang Ini Lalu Kita Mas Kepet Effect Tambah Effect Kita Tambah Effect Yang Di bagian Distorsi Europe Kita Pilih Yang Mubin Ata Tulis Lalu Kita Setting Nah Dimensi Cuma Mirror Saya Yang Kita Aktifkan Cuyah Nah Seperti Ini Jika Sudah Kita Kembali Kita Masuk Kembali Effect Tambahkan Effect Lalu Kita Tambahkan Effect Yang Di Bayan Blur Kita Pilih Yang Yang Burang Direksional Yang Ini Lalu Kita Setting Nah Untuk Kekotanya Kita Pakai Yang Lagi Lalu Kita Cari Di Foto Berikutnya Kita Tempel Lalu Kita Tempel Lagi Di Bayan Foto Berikutnya Nah Kalian Tempel Di Bayan Foto Berikutnya Nah Jika Sudah Kalian Tempel Effect Yang Bayan Foto Berikutnya Sekarang Kita Pas Di Bayan Detek Yang Ini Lalu Kita Masukkan Foto Yang Sudah Kalian Remove Latar Belakangnya Yang Sudah Kalian Haps Latar Belakangnya Lalu Untuk Foto Ini Kita Selesaikan Saja Dengan Tanda Foto Di Bawahnya Nah Jika Sudah Sudah Kita Pas Lagi Di Baya Foto Pertama Yang Ini Kita Pas Di Awalnya Lalu Kita Masukkan Lagi Foto Yang Sudah Kita Haps Latar Belakangnya Atau Foto Yang Sudah Kalian Remove Bawahnya Kita Pas Lagi Di Bagian Foto Pertamanya Yang Ini Kita Masukkan Foto Yang Sudah Kita Haps Latar Belakangnya Nah Kalian Lakukan Selan Itu Sampai Dibayam Tanda Terakhir Sampai Dibayam Potong Terakhir Nah Hasil Hasil Seperti Hasil 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 Njadi Seperti Jika Sudah Untuk Project Ini Kita Dulu Dengan Cara Kita Klik Icon Yang Ini Lalu Kita Klik X Sport Nah Kalian Tunggu Aja Proses Leading Ya Nah Jika Sudah Kita Klik Yang Simpan Lalu Kita Klik Yang Tutup C Jika Sudah Kita Klik Untuk Bukan Yang Ini Lalu Kita Pilih Semula Lalu Kita Scroll Ke Yang Paling Bawah Kita Klik Audion Lalu Kita Klik Icon Sampai Yang Ini Nah Otomatis Audion Saya Yang Sisa Sekarang Kita Masuk Lagi Video Yang Barusan Kita Export Tadi Nah Vide Yang Ini Lalu Untuk Audion Kita Nolkan Nah Jika Sudah Kita Kembali Lalu Kita Potong Potong Terlebih Dahulu Foto Ini Sesuai Dengan Tendanya Kita Potong Potong Nah Kalian Potong Potong Aja Nah Jika Sudah Kita Pergi Ke Bagian Depan Lalu Kita Cari Di Awal Di Awal Berganci Potong Nah Potong Yang Ini Sudah Mempunyai Effect Nah Klik Potong Yang Berikutnya Yang Ini Atau Di BND 0 4 2 0 2 Lalu Kita Masuk Benefit Tambahkan Effect Kita Tambahkan Effect Yang Di Bagian Distorsi Orop Kita Pilih Yang Pilih Lalu Kita Setting Lalu Untuk Mirror Kita Aktifkan Jika Sudah Kita Kembali Kita Masuk Benefit Tambahkan Effect Kita Tambahkan Effect Yang Di Move Transform Kita Pilih Yang Mengambing Atas Tidak Lalu Kita Setting Nah Di BND Sudutnya Kita Pake Yang 270 Derajat Cuy 270 Derajat Ya Nah Yang Ini Lalu Di Bagi Magnitude Kita Tab Lalu Kita Bawa Terlebih Dahulu Mencari 0 Ntar Di BAND Paling Akhir Tab Lagi Lalu Kita Bawa Magnitude Menjadi 270 70 Lalu Kita Bari Krufanya Seperti Ini Cuy Jika Sudah Kita Kembali Kembali Lagi Kita Masuk Ke Benefit Tambahkan Effect Lalu Kita Tambahkan Effect Yang Blur Kita Pilih Yang Blur Lalu Kita Setting Lalu Untuk Tune Kita Pake Yang 0,40 Jika Sudah Kita Kembali Kita Masuk Ke Benefit Tambahkan Effect Kita Tambahkan Effect Yang Di Bain Noral Dan Cahaya Kita Pilih Yang Paparak Atau Lalu Kita Setting Nah Dibain Exposure Kita Pergi Ke Bain Tanya Tanya Fotonya Terlebih Dahulu Tab Frame Dibain Sini Sama Dibain Awal Lalu Dibain Awal Ini Kita Menjadi 1.0 Lalu Kita Biar Kurvanya Seperti Ini Nah Sini Seperti Ini Jika Sudah Kita Kembali Kembali Lagi Kita Masuk Kepan Effect Kita Tiga Di Bawah Ini Kita Klik Saling Effect Jika Sudah Kita Kembali Kembali Lagi Lalu Kita Tempel Effect Yang Dibain Sini Dibain Photo Berikutnya Juga Kita Tempel Intinya Effect Tidak Usah Kita Tempel Di Alper Ganteng Photo Berikutnya Lalu Kita Tempel Effect Dibain Sesudah Nah Untuk Potong Ini Sudah Memakai Effect Sudah Memakai Effect Yang Ini Yang Ini Yang Turbulent Displace Tadi Lalu Tidak Usah Kita Tempel Nah Kita Tempel Dibain Photo Yang Ini Tidak Usah Kita Tempel Sekarang Kita Lanjut Kepan Photo Berikutnya Lalu Kita Tempel Nah Kalian Ikuti Saya Intinya Untuk Effect Yang Mempunyai Potongan Yang Mempunyai Effect Turbulent Displace Tidak Tidak Usah Kita Tempel Nah Yang Ini Mempunyai Effect Turbulent Displace Tidak Usah Kita Tempel Kita Beralih Ke Bayan Potong Berikutnya Lalu Kita Tempel Nah Kalian Lakukan Sahal Itu Terus Menando Sampai Di Bayan Terakhir Oke 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 Jika Jika Sudah Tempel Effect Potongan Potongan Untuk Potongan Yang Ketiga Yang Ini Tidak Usah Kalian Tempel Nah Yang Yang Dua Yang Ini Tidak Usah Kalian Tempel Lalu Jika Sudah Untuk Potongan 15.24 Kita Tempel Nah Seperti Ini Intinya Ini Bayan Detik 16.08 Tidak Usah Kita Tempel Potongan Nah Videonya Sudah Jadi Cui Disini Kita Tidak Bisa Kita Putar Nanti Hasilnya Akan Ngelax Seperti Ini Akan Ngelax Seperti Itu Nah Kalian Simpan Aja Dengan Cara Kalian Klik Icon Ini Lalu Kalian Klik Explore Oke Tutorannya Cukup Sampai Disini Aja Saya Harap Kalian Faham Dengan Tutoran Ini Jika Klik Suka Video Ini Silahkan Like Subscribe Supaya Channel Ini Lebih Berkembang Kedepannya Jika Videonya Bermanfaat Buat Kalian Silahkan Share Ke Teman Teman Kalian Saya Habib Hussein Pag Untuk Riri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh